Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat jaya jumpa lagi di kandang kami jaya farm nah di video kali ini saya akan berbagi tip tentang bagaimana caranya kita memulai usaha peternakan dengan modal 3 juta rupiah nah itu berikut kandangnya tapi dengan modal 3 juta kita sudah punya 10 ekor kambing nah sahabat jaya monggo kita bahas pelan-pelan langkah awal yang harus kita lakukan adalah bikin kandangnya terlebih dahulu nah disini kandang yang kami maksud itu adalah kandang yang standar sahabat jaya jadi kita tidak ngejar mewahnya dulu kita bikin kandang dengan bahan yang semurah mungkin tidak perlu pakai bambu juga tidak apa-apa yang penting fungsinya tepat jadi kambing tidak kehujanan dan kambing juga tidak kena sinar matahari secara langsung tidak bisa keluar kandang dan kambing nyaman tidak mudah terperosok atau kakinya terjepit kita bikin lebarnya 1 meter panjangnya 4 meter minimal nah kalau bisa kita bikin kandang yang fungsional saja jadi seperti kandang bok yang bisa kita gotong untuk kita pindahkan jadi kita bisa taruh di dapur kita bisa taruh di samping rumah jadi kita mau taruh di mana saja mudah untuk memindahkan setelah kandang kita selesai kita baru mendatangkan ternaknya nah disini dengan uang yang 3 juta sudah berkurang karena dipotong buat beli paku untuk bikin kandang tadi kita usahakan supaya sisa uang itu bisa dapat minimal 10 ekor nah biasanya kalau kami disini memang bekerja sama dengan para pengepul yang mengirim kambing untuk dipotong paling banyak pengiriman yang mau dipotong kalau dari pengepul itu rata-rata memang betina karena kalau mau disetor ke sate ke pedagang-pedagang warung makan disetori kambing jantan nah itu harganya sudah tidak kekejar lagi kalau untuk dihitung daging makanya banyak pengepul yang rata-rata mengirimkan kambing betina biasanya meskipun indukan itu ada anaknya tetap yang disetorkan hanya induknya saja nah itu anaknya cempenya itu bisa kita beli tentunya harganya lumayan murah nah kalau di kandang ini saya baca ya ini satu kandang ini isinya 10 ekor 10 ekor ini kurang dari 3 juta karena disini ada yang harganya 250 ada yang harganya 280 dan ada juga yang 300 tapi lebih banyak yang harganya kurang dari 300 nah setelah kita bisa ngisi kita masuk ke perawatan biasanya kalau kambing kecil seperti ini memang sangat butuh perhatian yang lebih saya baca ya dari perawatan dari pemberian pakan nah ini memang kita sedikit lebih jeli kalau dibandingkan kambing yang sudah dewasa karena ini termasuk masa kritisnya masih belum lewat karena ini masih membentukkan tulang dan tanduk nah untuk perawatan kalau saran kami jangan pakai pakan yang neko-neko dulu nah disini kita beri pakan hijauan saja dan bila perlu hijauannya memang kita pilihkan yang kualitasnya bagus yang hijau yang tidak terlalu tua nah biasanya cempe-cempe seperti ini makannya memang milih karena kita milih pun itu masih kekejar untuk kita karena ini satu ember cat seperti ini ini sekali makan saja tidak habis nah kalau memang satu hari kita kasih makan tiga kali berarti kita hanya butuh tiga ember untuk satu harinya nah kita usahakan wadah pakan ini memang tidak sampai kosong dari pakan kita pul saja untuk pakannya untuk minumnya itu kalau bisa kita campurkan garam atau kita campurkan dengan gula merah nah tujuannya itu untuk meningkatkan imun tubuhnya biar daya tahan tubuhnya lebih bagus lagi dan sahabat jaya tentu kalau untuk kambing cempe seusia ini ini memang masih rawan penyakit biasanya kalau baru datang ke kandang kita yang paling sering kita jumpai yaitu sakit mata atau bele pilek batuk nah itu biasanya yang sering sekali kita jumpai di cempe-cempe yang baru datang ke kandang kami itu penyakit-penyakit itu tapi tenang saja penyakit-penyakit itu itu bisa kita tanggulangi bahkan sebelum cempe itu kena sakit mata kalau baru datang itu memang kita wajib kita obati terlebih dahulu nah sahabat jaya dengan kita terapkan pola pakan perawatan pola minum yang konsisten nah itu setelah 3 bulan nanti perubahannya sudah banyak sekali nah bahkan biasanya kalau kami disini setelah kita pelihara 3 bulan dengan perawatan yang bagus dengan pakan yang cukup itu sudah harganya sejelek-jeleknya itu sudah 2 kali lipat dari modal awal nah kita tidak berhenti disitu jadi kita bisa belikan cempe yang kecil-kecil lagi jadi kalau tadi awalnya hanya 10 itu kita bisa belikan mendapat 20 ekor cempe dengan harga sama seperti di periode pertama nah tentunya kita juga harus menambahkan kandang lagi kandang seukuran yang kita buat di periode pertama nah kalau di set pertama kita punya satu kandang setelah kita belihara 4 bulan kita akan nambah satu kandang lagi dengan ukuran yang sama dan kalau bisa memang isinya juga sama jadi di periode kedua kita sudah punya 20 ekor kambing makanya di jaya farm meskipun kita bergerak di breeding tapi metode ternak seperti ini ini tetap kita jalankan karena untuk penghasilannya ini kalau menurut saya pribadi jauh lebih cepat itu dengan cara seperti ini dan sahabat jaya yang kami sampaikan ini ini bukan hanya teori semata jadi meskipun jaya farm sekarang sudah aktif di breeding sudah aktif di pengemukan pembesaran kami juga masih tetap aktif untuk di metode pembesaran kambing-kambing seperti ini makanya sampai sekarang kalau untuk di lingkungan kami jaya farm adalah salah satu pengepul atau salah satu penampung dari cempe-cempe atau kambing-kambing aktir dari teman-teman yang memang bergerak di bagian suplai kambing berdaging bagi sahabat jaya yang memang perlu pendalaman lebih dalam lagi di bidang pembesaran kambing-kambing yang seperti ini bisa datang langsung ke kandang kami pintu jaya farm terbuka luas bagi sahabat jaya yang memang mau datang ke tempat kami dan insyaallah kami akan membagikan pengetahuan kami pengalaman kami terkait dengan peternakan kambing domba nah ini bertujuan agar kita semua peternak kambing domba bisa sukses bersama-sama dan apabila sahabat jaya juga butuh untuk kami mensuplai kambing-kambing seperti ini insyaallah kami pun siap untuk mengadakan nah sahabat jaya itu tadi yang bisa kami sampaikan di video kali ini semoga saja dari video ini bisa diambil manfaatnya dan kita jumpa kembali di video-video kami yang akan datang kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih